Pemirsa tujuh remaja diamankan tim Raja Wali dari Polres Jakarta Timur karena terlibat aksi tawuran di Jatinegara. Iya, sementara di Kediri Jawa Timur, polisi membebarkan masa yang diduga akan melakukan balap liar di kawasan Simpang 5, Gumul. Aksi pengejaran ini terjadi saat tim satuan gerak cepat Raja Wali dari Polres Jakarta Timur berusaha mengamankan remaja yang terlibat aksi tawuran di kawasan Jatinegara pada minggu dini hari. Remaja yang panik masuk ke dalam gang mencoba menghindari kejaran tugas. Tujuh remaja akhirnya berhasil diringkus petugas. Setelah melihat tim Raja Wali mereka melarikan diri. Kemudian setelah melarikan diri, satu kita bisa amankan di jalan, kemudian kita telusuri, kita menemukan tiga bilas senjata tajam. Di antaranya celurit besar, celurit kecil, dan satu pisau. Tawuran ini kerap terjadi yang melibatkan remaja di kelurahan Cipinang, Melayu dengan remaja kebon nanas Jatinegara Timur. Kini ketujuh remaja menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Jatinegara. Puluhan remaja ini langsung bubar dan kabur saat petugas Polisian Polres Kediri melakukan sweeping di kawasan Simpang 5 Gumul yang disenyalir kerap dimanfaatkan untuk balap liar setiap akhir pekan. Selain di kawasan Simpang 5 Gumul, petugas juga membubarkan masa diwan warung yang seringkali dijadikan tempat berkumpul. Siapa saja yang melakukan atau balap liar di lingkungan wilayah Kabupaten Kediri. Untuk saksi masalah COVID-19, kita melakukan penindakan, yaitu penindakan secara dendah untuk COVID-19 apabila diindahkan. Kemudian untuk masalah balap liar, kita terapkan Undang-Undang Lalumitas. Patroni akan terus dilakukan selain untuk mencegah aksi balapan liar, juga untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kediri. Timi Budan, CNN, Indonesia.